Setelah resmi melakukan launching Tanjung Polimer Filtrial pada 20 Desember tadi, PT. Pertamina Epe Aset 5 Tabalong mulai melakukan tahap uji coba produksi minyak dengan menggunakan metode injeksi polimer. Metode polimer bisa dikatakan sebagai salah satu metode yang terbukti dapat meningkatkan perolehan minyak dan telah diterapkan lebih dari 50 negara. Serangkan metode perolehan minyak yang bernama N-HIT, Oil Recovery atau IOR, umumnya diterapkan pada lapangan minyak yang telah lama beroperasi. Larutan polimer yang berfungsi sebagai pengental akan bercampur dengan air yang dipompa, sehingga larutan tersebut lebih efektif mendorong minyak ke sumur produksi dibanding dengan dorongan air saja. Presiden Direktur PT. Pertamina Epe Nanang Abdul Manaf menjamin metode injeksi polimer ramah lingkungan karena memiliki bahan dasar yang tidak berbahaya dan dapat terurai. Tidak ada dampak lingkungan karena sistemnya sangat close. Misalnya airnya yang dari sumur, kemudian ditreat, dimurnikan, untuk memenuhi misalnya pH-nya berapa, kadar garamnya berapa, kemudian temperatunya dan sebagainya, kita ada peralatan-peralatan yang bisa memurnikan atau mengolah air tadi, supaya bisa sesuai dengan persyaratan untuk menjadikan campuran yang nantinya akan dicampur dengan polimer tadi. Jadi sama sekali tidak ada dampak lingkungan sama sekali, karena tidak ada yang dibuat. Selain ramah lingkungan, metode injeksi polimer dinilai dapat menambah produksi minyak karena dorongan dari pompa akan lebih kuat. Diperkirakan dampak peningkatan akan bisa dirasakan tahun 2021 mendatang. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.